Shalom, selamat siang Ibu-Ibu yang terkasih. Senang sekali hari ini kita berkumpul bersama. Hari ini kita mau sharing kesehatan mengenai bagaimana bahaya kanker payudara bagi wanita. Dan hari ini, mohon maaf dokter, ini beberapa saja yang hadir, tapi kita rekor. Jadi kalau Ibu-Ibu yang nggak bisa gabung hari ini, mereka minta juga di-share. Jadi kita bisa share nanti lewat rekaman yang nanti kita buat ini dok. Oke, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak saat ini Tuhan. Kami akan sharing bersama mengenai kesehatan untuk kami sebagai wanita. Dia akan disampaikan oleh Dr. Rebecca. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, kami yang mendengarkan. Tuhan berikan hikmat supaya kami mengerti apa yang disampaikan dan juga Tuhan memberkati Dr. Rebecca yang akan memberikan materi pada kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan juga Tuhan tolong Bu Dokter supaya Bu Dokter dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan setiap audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, baik internet, baik laptop, handphone yang kami gunakan, Tuhan berkati dan kuduskan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada siang ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Dokter, waktu ini saya silakan kepada Bu Dokter. Ya, terima kasih. Suara saya cukup jelas? Ya, jelas Dok. Jelas ya? Ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah menyiapkan waktu untuk hadir. Saya boleh share screen-nya. Ya, Dok. Sudah tampak ininya? Ya, tampak Dok. Gambarnya sudah ya? Ya. Oke. Jadi, Bu Yusfi ngasih saya itu judulnya bahaya, kanker pada perempuan. Tapi saya agak ganti. Kayaknya kalau bahaya itu kok, wah, gitu banget ya. Sesuatu yang menyeramkan. Jadi, saya ganti sedikit. Saya lebih memilih kata dampak. Jadi, dampaknya apa sih kanker pada perempuan? Kalau Ibu-Ibu ditanya nih, boleh di unmute coba ya. Sebetulnya kalau menurut Ibu-Ibu, dampak kanker pada perempuan apapun? Yang setahu Ibu-Ibu. Ada yang mau? Kegre, silakan. Ntar. Saya kebetulan penyintas, Dok. Ya. Jadi, dampaknya apa tuh? Dampak sih, dampak ada ya. Karena apalagi saya melakukan terapi hormonal. Obat anti-hormon. Jadi, ya dampak secara fisik ada, pesikis juga ada. Kalau Ibu ditanya sekarang, kalau menurut Ibu, karena Ibu survivor ya. Ibu lebih suka kata dampak atau bahaya? Dampak. 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 Kayaknya lebih kalem gitu ya, Bu ya. Lebih netral. Dan memang lebih luas sekali ininya, jangkauannya. Tadi udah dibilang, kenapa sih kok dampaknya kita ngomonginnya pada perempuan? Memang sih ini persekutuannya perempuan ya. Tapi coba kita lihat. Kalau misalnya kasus kanker, ini data di dunia. Datanya 2012. Karena memang mengumpulkan data itu sukar sekali. WHO bilang angka kejadiannya paling tinggi itu kanker paru. Kemudian yang kedua kanker payudara, ketiga kanker kolorektal, keempat prostat, kelima, tomah itu lambung. Jadi kalau di dunia itu dikumpulkan, kanker lambung itu juga cukup tinggi. Nah, gimana dengan angka kematiannya? Ternyata kanker paru nomor satu. Yang kedua kanker kolorektal. Yang ketiga kanker lambung. Yang keempat itu kanker lever. Padahal kalau dilihat, insidennya nggak masuk lima besar. Tapi angka kematiannya masuk lima besar. Dan untuk payudara, angka kejadiannya banyak. Kedua, tapi angka kematiannya kelima. Artinya apa? Nggak semua orang yang begitu di dianosa pasti meninggal. Betul ya, Bu Chris. Jadi nggak selalu artinya kalau di dianosa kanker itu artinya kematian. Nggak. Kita bisa lihat di sini. Mungkin juga kita lihat nih, kanker prostat. Masuk lima besar kejadian. Tapi untuk angka kematiannya nggak masuk di lima besar. Jadi ini caranya kita juga kalau membaca. Data-data seperti itu. Nah bagaimana kanker di Indonesia? Nah ini data yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi kalau dibagi antara pria dan wanita. Yang di pria itu memang kanker paru. Paling nomor satunya. Keduanya adalah kanker kolorektal. Sedangkan pada perempuan, pada wanita. Nomor satu kanker payudara. Yang kedua adalah kanker cervix. Teherahim. Ini adalah data. Kalau kita lihat nih data 2012. Nah sekarang kalau balik lagi dengan judulnya. Kalau ditanya dampak kanker pada perempuan. Tadi juga sudah sempat disinggung. Kita sudah bisa selesai. Ngobrolnya ya. Talkshownya. Banyak sebetulnya. Apa aja? Coba nanti kita lihat satu-satu ya. Dan kita tahu kalau perempuan itu adalah tugasnya banyak di keluarga. Nggak usah disebutin lah. Semua juga udah tahu. Kewajibannya juga banyak di keluarga. Tentu aja. Dampaknya luaskan. Nah. Kenapa sih sampai berdampak? Coba kita lihat ya. Kita belajar dulu tentang kanker itu sebetulnya apa. Saya rasa sih semua udah pernah denger. Kalau mau ditanya tentang kanker. Kalau dulu-dulu mungkin orang masih mikir. Apa ya? Sakit kanker itu kayak apa ya? Tapi kalau sekarang kata kanker kita udah sering. Gambarnya dilambangkan dengan kepiting. Jadi kanker itu penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal. Dari sel-sel jaringan tubuh. Dan dia merupakan kelainan genetik. Kalau belajar lebih detail lagi. Artinya ada mutasi dari DNA. Mutasi dari gennya. Yang sebagian besar terjadinya spontan. Dan kita dari penelitian terus-menerus itu diduga induksi pengaruh lingkungan itu juga besar. Kita bedakan dulu. Orang sering bilang kata tumor. Orang sering bilang kata kanker. Jadi suatu penjualan yang abnormal di badan kita akan sebutnya tumor. Semua. Jadi kalau misalnya kita kejeduk, benjut aja kepalanya. Kita udah sebut itu tumor. Eh kok ada penjualan ya di leher saya nih. Orang kalau orang Jawa bilangnya uci-uci gitu ya. Kadang-kadang ada penjualan nih kok apa. Kok ini kita sebutnya tumor. Ketemu apa yang tidak normal di badan kita sebutnya tumor. Tapi tumor belum tentu kanker. Tapi setiap tumor ini kalau timbulnya tiba-tiba keluar gitu. Itu kita harus mikir dulu. Aduh jangan-jangan ganas nih ya. Sampai kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan memang terbukti itu enggak ganas. Jadi tumor itu ada dua. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang kanker itu yang ganas. Jadi kalau cuma dibilang tumor, mesti ditanya dulu nih. Jinak atau ganas? Kalau kita mau pakai kata kanker, udah pasti itu ganas. Jadi tapi kalau belum tahu ini jinak atau ganas, ya kita pakai istilahnya tumor. Jadi tumor jinak ini tidak menyebar. Jadi dia punya selubung, punya simpai. Udah segitu-segitu aja dia enggak akan galan kemana-mana. Tambah besar bisa enggak? Bisa, tapi segitu-segitu aja. Jadi kalau misalnya kayak di payudara, kita ngerabak. Kalau dirabak, benjolannya jalan-jalan dong. Lari sana, lari sini. Jadi kalau biasanya pengobatannya udah dioperasi, diangkat, udah selesai. Termasuk benjolan-benjolan kalau misalnya ada di tangan. Terus kita ngerabak, di tangan ada benjolan nih, tapi digoyangin kok gerak-gerak. Nah itu kemungkinannya tumor jinak. Nah kalau tumor ganas atau kanker, ini udah seperti kepiting. Jadi dia tumbuhnya cepat banget dan bentuknya udah enggak beraturan. Jadi kayak seperti kaki-kaki kepiting nih. Bisa menyusup ke jaringan sekitarnya, merusak alat-alat yang ada di sekitar situ. Dan dia bisa nyebar, bisa masuk ke pembulu darah, masuk ke kelenjar getah bening, terus menyebar ke tempat lain. Setiap seseorang kalau misalnya di diagnosa kanker, pasti terus dokter akan periksa semuanya. Udah ada penyebaran belum ke tempat lain. Jadi penyebarannya bisa ke tempat yang terdekat atau bisa ke tempat yang jauh. Nah tadi udah disebut-sebut ya, kanker itu terjadi karena adanya perubahan, adanya mutasi. Nah mutasinya ini bisa macam-macam. Bisa terjadinya, dan biasanya untuk terjadinya kanker, dia mutasinya, perubahannya ini berulang-ulang. Jadi ada mutasi pertama, mutasi kedua, mutasi ketiga. Semuanya berubah terlebih dahulu sampai akhirnya menjadi mutasi yang menghasilkan sel-sel ganas atau sel-sel kanker. Ini yang menyebabkan. Nah lalu mungkin ada orang yang bertanya, Dok, kenapa ya? Kok saya yang kena kanker, dia enggak? Apa yang menyebabkan seseorang terkena dan seseorang lainnya enggak? Nah tadi udah disebut-sebut, gen, DNA. Saya nggak akan memberi pelajaran yang sulit-sulit. Jadi saya akan pakai bahasa sesederhana mungkin supaya ibu-ibu bisa mengerti. Jadi tadi udah dibilang ada gen. Jadi memang di dalam badan kita ini ada banyak sekali gen yang tugasnya macam-macam. Termasuk ada yang tugasnya untuk menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan kalau yang memang sudah tua, sudah rusak. Itu memang ada gennya yang otomatis. Jadi kalau sel-sel yang udah enggak berfungsi, otomatis sel-selnya akan mati. Tapi ada karena perubahan tertentu, sel-sel yang fungsinya mestinya bikin supaya yang tua ini mati, jadi dia enggak jalan. Jadi yang tua ada terus misalnya. Atau justru sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, ini ada gen-gen yang menyebabkan adanya kerusakan. Jadi menghasilkan sel-sel yang rusak. Harusnya, harusnya, dia ada gen lain. Gen yang memperbaiki, yang mereparasi, yang bekerja. Jadi udah diciptakan sedemikian rupa. Jadi ada gennya yang, wah ini salah nih kerjanya, dibenerin dulu. Jadi enggak boleh jalan dulu. Jadi memang ini udah otomatis jalan. Tapi karena sesuatu sebab, ini semua tidak berjalan. Jadi karena sesuatu sebab, ini proses ini tidak berjalan. Jadi yang rusak tetap rusak. Yang salah tetap salah. Jadi akhirnya berkembanglah yang namanya kanker. Tapi kita lihat nih, pengaruh gennya doang itu cuma 5-10 persen. Yang banyak itu adalah faktor lingkungan untuk terjadinya kanker. Karena faktor lingkungan yang banyak, kita lihat dulu faktor lingkungan apa saja. Ini, ini bahasa Inggris semuanya ya. Jadi kita bilang ini diet, bukannya kita diet mau kurus. Diet, pola hidup sehat ya. Pola hidup ini. Terus rokok, infeksi, obesitas, alkohol, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau ngelihat ini semua, apakah ada yang dapat kita pengaruhi? Ada kan? Nah, yang gede adalah pola hidup ini. Pola makan termasuk ya. Dan itu adalah peran perempuan juga sebetulnya. Ya, jadi ada faktornya peran kita, perempuan. Nah, kalau disatukan semuanya, sebetulnya memang ada, kita nggak pernah bisa bilang, oh kanker ini disebabkan oleh A, kanker ini disebabkan oleh B. Misalnya, misalnya kita yang sekarang ini, penyakit COVID-19 disebabkan oleh, udah ketahuan virusnya, SARS-CoV-2. Tapi kalau kanker, nggak ada, belum bisa dibilang penyebab pastinya. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat ini semua, faktornya banyak sekali. Ada faktor yang kita nggak bisa ubah, ada faktor yang kita bisa ubah. Yang nggak bisa ubah, yang kita nggak bisa ubah, antara lain, umur misalnya. Itu kita nggak bisa ubah. Ya udah, umurnya memang segitu. Kepadatan payudara, kalau kita bahasnya tentang payudara. Nggak bisa kita ubah. Ya memang udah kita kondisinya seperti itu. Dapat mens pertama kali, nggak bisa kita ubah lagi. Ya udah, kita emang mensnya ada yang umur 9, ada yang umur 17 tahun, baru mens pertama kali. Terus, pernah ada riwayat nggak kanker yang dulunya? Udah nggak bisa kita ubah lagi. Pernah nggak kita menerima pengobatan-pengobatan hormon? Atau yang sudah menopos, kita juga nggak bisa. Ada beberapa sih sekarang obat-obatan yang mencoba untuk menghambat menopos, misalnya. Dan yang juga nggak bisa diubah adalah adanya mutasi gen ini yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini beberapa memang kita nggak bisa ubah. Kita lahir dari orang tua yang ternyata sudah ada, Sudah terkena kanker, sudah terdianosa kanker. Itu nggak bisa diubah. Tapi ada faktor-faktor yang bisa kita ubah. Antara lain ini, diet yang nggak seimbang. Merokok, alkohol, infeksi-infeksi kronis. Jadi kalau misalnya memang ada di, udah terdianosa, ada hepatitis B, ah diemin aja. Nggak usah diobatin. Nanti juga baik sendiri, misalnya. Itu enggak, karena kadang-kadang infeksi-infeksi ini, kalau menahun, lama-lama bisa juga menyebabkan perubahan. Juga hormon. Kalau kita lihat semua faktor-faktor resiko itu, kapan dari faktor itu terjadi sampai terjadinya kanker? Itu ternyata makan waktu yang lama sekali. Dari sel normal ini berubah menjadi sel kanker, ternyata banyak tahapan. Ada faktor tahap awal, ada tahap-tahap pre-kanker. Jadi tahapan ini semua dari awal masih normal sampai jadi kanker, kita lihat. Makan waktu tahunan, bahkan puluhan tahun. Artinya apa kalau melihat ini? Sebetulnya kanker itu bisa diterja. Dan kita bisa lakukan deteksi diri, supaya kita bisa temukan kalau perlu di stadium yang awal. Tadi saya sudah bilang, kalau kanker artinya dia bisa menyebar ke tempat lain. Misalnya dari palidara bisa ke paru, bisa ke tulang, bisa ke lever. Bagaimana caranya? Satu sel dari kanker ini lepas saja, masuk ke aliran pembuluh darah, atau masuk ke kerenjar getah bening, kemudian dia keluar lagi, dia berkembang di tempat lain. Harusnya mekanisme yang normal, itu di dalam pembuluh darah, atau di dalam pembuluh getah bening, ini ada antibodi kita yang melawan. Ada sel-sel sebetulnya yang melawan, menghancurkan sel-sel kanker. Tapi kembali lagi, karena ada faktor-faktor yang menyebabkan sel kanker ini bertindak seolah-olah dia sel normal, atau sel antibodinya yang nggak normal. Jadi nggak bisa mengenali sel-sel kanker itu, sehingga bolos ini jadi berkembang. Pertanyaan lain juga, siapa yang bisa kena kanker? Semua orang, semua golongan umur bisa, tapi memang lebih sering yang usianya sudah di atas 40. Dan organnya, semua organ bisa, kecuali rambut dan kuku. Nah, WHO bilang sepertiga sebetulnya dari seluruh kanker bisa ditegak, sepertiga lainnya bisa disembuhkan, sepertiga lain nggak bisa, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi itu tadi yang saya bilang. Jadi kita, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki gaya hidup dan deteksi diri. Kenapa kita perlu melakukan deteksi diri? Supaya penyakitnya ketahuan lebih dini. Pengobatannya berhasil. Biaya pengobatannya akan lebih murah. Proses pengobatannya relatif lebih pendek. Dan kualitas hidup pasien akan lebih baik. Jadi kalau dilihat lagi, dihubungkan lagi dengan judulnya kita, dampak kanker pada perempuan, kalau melakukan deteksi diri, ini tidak peduli yang terkena yang terdianosa kanker itu perempuan atau laki, tapi kalau di dalam satu keluarga ada yang terdeteksi kanker, ketahuannya lebih dini, pasti pengobatannya lebih berhasil kalau dilakukan pengobatan juga. Nah, jadi dampaknya pada perempuan apa? Kalau misalnya yang terdianosa kanker itu perempuan, jadi ibunya, artinya proses pengobatannya pun akan lebih singkat. Si ibu ini juga ketahuannya lebih dini, otomatis kalau kanker, stadiumnya masih dini, biasanya gejalanya, tidak ada gejala malah biasanya. Tapi kalau dia melakukan deteksi dini, ketahuannya lebih dini, artinya perempuan ini biasanya lebih kuat juga menghadapi rangkaian pengobatannya. Dalam tanda kutip, dia akan lebih sehat, dan dampaknya tidak terlalu luas. Jadi dia tetap bisa, kalau masih punya anak kecil, dia tetap bisa masakin wajian anak. Masih bisa ngantar sekolah. Pokoknya masih bisa melakukannya. Jadi dampaknya untuk keluarganya tidak terlalu besar. Dibandingkan kalau ketahunya stadium tanju. Jadi deteksi itu apa? Deteksi gini, pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang sehat sebetulnya. seringkali kalau ibu-ibu itu misalnya ada keluhan A dan B. Yang mau pereksa A. Terus ngajakin B. Eh, aku ini kayaknya ini deh, pengen pap smear. Pengen pereksa A. Terus periksa nih, anterin dong gitu ya. Akhirnya A dan B pergi. Sampai di klinik. Yaudah deh, aku ikut periksa. A dan B ikut periksa. Apakah si B ini, karena cuma ikutan periksa, pasti nggak ada apa-apanya? Belum tentu ya. Jadi bisa aja, malah yang A yang merasa mau periksa, hasilnya baik-baik aja, yang B justru yang awalnya cuma mau nganter, malah ternyata terdianosa sesuatu. Itu kalau nggak ada gejala. Sekarang kalau ada yang nanya, dok sebetulnya apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang kita jadi nggak bilang, aduh kok sakit kepala ya? Ah nggak apa-apa. Pasti kurang tidur doang. Atau apa, gejala apa yang kita harus waspada? Makanya dibikinkan kata waspada. Apa sih gejalanya? Waktu buang air besar dan buang air kecil, ada perubahan kebiasaan. Biasanya saya buang air besar setiap hari. Eh, ini udah tiga hari loh. Kok nggak buang air besar ya? Atau, eh kok fesis saya jadi kecil-kecil nih, kayak kambing. Eh, kenapa nih? Kok di urin saya ada kayak merah-merahnya sih, ada darahnya. Terus, aduh kok nggak bisa pipis ya? Rasanya pengen pipis, tapi begitu sampai di kamar mandi, di kloset, kok nggak keluar gitu ya? Jadi, pokoknya perubahan apapun, periksa lah. Ya, itu B-nya. Mau ada darahnya di fesis, pokoknya harus diwaspadain. Yang pertama adalah alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Kenapa nih ya? Saya kembung, terus diisi makanan, nggak diisi makanan. Kok lambungnya nggak enak? Tadi kita lihat ya, angka kejadian kanker lambung itu ada. Jadi, bukannya nggak mungkin ya, kanker lambung, walaupun kalau di Indonesia angkanya sedikit sekali kecil. Tapi pokoknya ada rasa, alat pencernaan terganggu, susah menelan, lebih baik periksa. Ya, ke dokter dulu. Saya nggak kenapa-napa, rasanya nggak habis nyanyi yang lama. Kok suara saya serak ya? Nggak hilang-hilang. Udah minum jeruk nipis, udah minum segala macem. Ini saya batu, udah sebulan lebih kok nggak baik-baik. Udah pindah-pindah ke dokter macem-macem. Kok nggak baik-baik? Nah, kita perlu kuas padai. Payudara atau di tempat lain ada benjolan. Tadi udah disebutin ya, tumor. Kalau benjolan itu tumor. Jadi, dimanapun tiba-tiba ada benjolan, cepat-cepat periksa. Andeng-andeng itu tai lalat sebetulnya. Yang berubah sifatnya, makin besar atau jadi gatal, itu kita perlu kuas padai juga. Tapi kalau ada tai lalat, memang dari dulu tai lalat saya ada di muka. Nggak kenapa-napa, yaudah. Nggak apa-apa. Tapi begitu, ih kok sekelsenggol dikit berdarah? Atau gimana? Itu kita harus kuas padat. Yang terakhir itu, darah atau lendir abnormal yang keluar dari tubuh. Jadi, nimisan. Tadi dari buang air, dari fesisnya, dari urin, dari vaginanya. Atau ya keluar lendir-lendir gitu ya. Pokoknya yang nggak normal, kita perlu periksakan. Andainya koreng atau borok yang nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kita harus bedakan juga dengan luka kencing manis atau diabetes. Nah, pertanyaannya kanker dapat disembuhkan nggak? Nah, Bu Grace bisa jawab. Bisa. Buktinya saya oke ini sampai sekarang. Tapi ada syaratnya ternyata. Kalau ditemukan stadium dini atau seberapapun stadiumnya ditemukan dan pengobatannya tepat. Coba kalau pengobatannya dulu nggak tepat. Belum tentu juga bisa survive. Jadi, itu yang penting. Pengobatannya apa? Sebetulnya ini tergantung jenis kankernya. Tapi secara umum ada pengobatan yang dibilang karyoterapi. Biasanya pada lesi-lesi prakanker. Dibedah, dioperasi, disinar. Radioterapi dengan obat-obat situs atika atau kemoterapi. Pengobatan hormonal. Tadi Bu Grace sempat sebut, saya juga mendapat pengobatan hormonal. Biasanya untuk kanker-kanker payudara selama lima tahun. Atau pengobatan target. Jadi, pengobatan target ini obatnya ditujukan pada target tertentu. Jadi, biasanya gen tertentu. Ada gen itu nggak? Baru pakai obat ini. Jadi, itu biasanya tertentu. Nah, kita biasanya kalau umumnya istilah untuk pasien kanker itu sebetulnya kita lebih pakai istilah harapan hidup per lima tahun. Jadi, kita lihat per lima tahunnya gimana. Terus, jadi lima tahun pertama, lima tahun kedua, lima tahun ketiga. Bisa sampai lima tahun keberapa, dok? Oh, bisa banyak. Ada survivor yang sudah sampai lebih dari 20 tahun. Ada yang kenanya di anak-anak. Sekarang sudah remaja. Berarti kan sudah lebih dari 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Jadi, tergantung juga stadiumnya berapa dan pengobatannya bagaimana. Nah, sekarang kita sudah tahu gimana sih dampaknya kanker itu kan dari gejalanya kita sudah singgung sedikit. Sekarang gimana supaya kita bisa mencegah kanker. Tadi sudah disebut yang besar faktornya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup sehat itu seperti apa? Sebetulnya luas cakupannya. Nah, sekarang kita diajarin nih zamannya pandemi. Hidup sehat yang sederhana apa? Cuci tangan. Ya, kalau dulu kita cuci tangan ya sudah tahu lah gitu. Nggak khusus. Sekarang benar-benar ya setiap kali sampai bosen ya bosen ya dengernya. Cuci tangan gitu ya. Setiap kali apa dengerin ceramah, dengerin seminar atau ngelihat dimanapun. Cuci tangan. Bahkan kita pergi kemana disediapin air. Cuci tangan dulu baru boleh masuk gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi, itu termasuk salah satu pola hidup sehat yang mesti kita kitakan selain juga lingkungan kita. Jadi, kita udah tahulah manfaatnya. Pasti kita akan jadi lebih sehat dan beneran nih kalau untuk pandemi saat ini yang terakhir ini tepat banget ya. Terhindar dari penyakit yang menular maupun yang tidak menular karena kita cuci tangan. Nah, orang sering nanya tentang pola makan sebenarnya. Saya nggak bahas detil karena itu akan perlu makan waktu banyak dan mungkin sebaiknya untuk tergisi yang bicara detil ya kalau tentang makanan. Tapi secara umum kita harus makan banyak sayur dan buah. Sama di pandemi ini kita juga dibilangin banyak makan sayur banyak makan buah. Dan kalau kita nih dibilanginnya nih kalau untuk kanker sebetulnya yang bagus lima porsi per hari. Porsi loh, bukan sendok. Nah, kalau kita lihat di luar negeri banyak loh sebetulnya mereka makannya stik-stik. Kok nggak apa-apa juga sih mereka. Nah, kita lihat mereka saladnya banyak. Satu porsi penuh. Coba kita makan salad dulu. Udah keburu kenyang kan? Pasti bilangnya nanti udah keburu kenyang gitu ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Jadi makan sayurnya cukup banyak buahnya juga untuk seratnya. Kalau ditanya dok, boleh nggak sih makan makanan yang dibakar yang digoreng pengandung bahan pengawet diasinkan nggak ada yang tulis dilarang tapi kurangi. Artinya kalau ditanya ke dokter boleh nggak? Boleh. Tapi gitu ya ada tapinya. Dikurangi. Sedapat mungkin yang bisa dihindari dihindari. Kenapa goreng-gorengan kurang bagus? karena pemasakan dengan suhu tinggi waktunya lama ini menghasilkan sat-sat kartinogen namanya. Sat-sat yang bisa menyebabkan kanker. Sat-sat yang bisa menyebabkan gen-gen itu berubah. Bermutasi. Jadi itu sebabnya ini harus dikurangi. Boleh dong makan sate? Bolehlah sekali-sekali. Tahu nggak tiap hari makan sate. gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah lemak ini harus dibatasi. Tadi ada tuh faktor resikonya salah satunya adalah obesitas. Selain kita udah tahu kalau kita makan banyak lemak berat badan kita langsung naik juga. Banyak yang ini juga nih kebanyakan di rumah akhirnya ngemil terus berat badannya naik gitu. Bukannya tambah kurung. Turun gitu ya. santen-santen segala gini ini kurangilah. Karena salah satu faktor resikonya tadi disebut juga obesitas. Nah ini sebetulnya ada makanan-makanan yang mengurangi resiko. Jadi kita lihat makanan-makanan yang mengandung serat, yang mengandung asam folat, mengandung vitamin D dan kasiun, makanan-makanan antioksidan, makanan yang banyak vitamin C-nya. Teh juga ternyata bagus, terutama teh hijau biasanya. Tapi jangan teh manis sebaiknya. Terus yang mengandung sat yang namanya alfatocoverol juga. Ini masih pro dan kontra untuk kedelai. Kedelai ini masih pro dan kontra. Ada yang bilang nggak apa-apa kok nggak ada hubungannya dengan kanker payudara. Tapi di satu sisi ada penelitian yang membuktikan ternyata meningkatkan resiko. Jadi gimana dong dok? Kita sewajarnya ajalah. Jangan minum atau makan makanan kedelai yang terus-terusan terus nggak ada variasinya yang lain. Nggak juga. Sekali-sekali bolehlah. Jadi ini yang makanan yang mengurangi. Ini makanan yang juga meningkatkan resiko. Alkohol sudah dipakai. Kita dibiasakan masak itu jangan terlalu asin. Gimana kita bisa tahu kita ini lagi nggak bisa ngumpul tapi kalau nanti ibu ngumpul lagi. Misalnya ini masing-masing bawa makanan. Masakan sendiri tapi misalnya. Coba atau masak atau makanan satu makan rame-rame coba tiga orang aja deh ngerasain. Apakah tiga orang ini punya kader pengecap yang sama. Mungkin buat saya ini keasinan nih. Eh buat Bu Yusi bilang nggak asin ini dok tapi pedes misalnya. Lusi lagi bilang wah ini sih buat saya dok hambar nggak ada rasanya misalnya. Bu Grace bilang lagi enggak dok ini pas gitu ya pasti beda. Nah caranya kita mulai mengurangi karena begitu kita biasa kalau masaknya asin lidah kita pasti jadi asin. Ini nggak ada rasanya nih gitu. Jadi mulain biasakan supaya anak-anak kalau ibu masih punya anak-anak yang masih remaja kecil terbiasa lidahnya. Kalau dia dari kecil terbiasa asin nanti udah makin usianya bertambah tambah asin lagi selain nanti resiko untuk terjadinya darah tinggi juga tinggi nanti. Terus juga makanan yang mengandung sukrosa. Ini memang mesti melihat. Jadi kalau beli sesuatu harus dibaca adarnya bagaimana. Ini yang masih sering jadi pertanyaan. Daging merah gimana? Beberapa memang mengatakan bahwa daging merah itu meningkatkan resiko. Tetapi beberapa lagi penelitian mengatakan nggak ada hubungannya. jadi sebetulnya tadi saya sudah sempat sebut. Makanan yang dimasak dengan suhu tinggi dan waktu yang lama menghasilkan sasat yang sifatnya karsinogen. Kalau daging merah umumnya kita masaknya sebentar atau lama. Sendurung lebih lama. Artinya kemungkinan untuk ada sasat yang karsinogen lebih tinggi. Betul ya? Jadi boleh dikurangi makanan yang daging merah tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kurangi. Dan yang penting adalah cara merosesnya. Jadi gimana caranya? Kalau mau bikin stick sticknya yang tipis aja supaya cepat matang. Dan biasanya makanya kalau orang luar negeri juga lebih milih stick yang bukan yang well done. Tapi kita biasanya nggak doyan kalau stick dipotong masih keluar darahnya kita matangin lagi dong. Jadi memang itu juga faktor lainnya. Dan ini juga makanan yang lemak. Kita tahu. Ini memang sudah dikeluarkan. Jadi sebetulnya ada kalsifikasinya. Klasifikasinya. Mana yang sifatnya karsinogen. Ada yang grup 1, grup 2, A, grup 2, B, 3, 4. Jadi yang grup 1 ini memang berbahaya banget bagi manusia. Kalau grup 4 ini kemungkinan tidak. Jadi dibilangnya baru kemungkinan. Artinya semuanya ini masih dalam taraf penelitian yang belum bisa dibilang ya atau enggak. Jadi mungkin masih beberapa masih harus dilihat lagi, harus diteriti lagi. Termasuk ini, kopi. Masuk 2B. Mungkin ada hubungannya katanya. Tapi ada penelitian lain yang bilang dan mungkin waktu itu sempat terviralkan juga kayaknya di medsos. Minum dua cangkir kopi akan menurunkan resiko kanker payidara. Pernah enggak dengar gitu kan? Jadi semuanya ini kembali lagi masih ada penelitian-penelitian yang dilakukan. Nah ini juga ini tuh. Jadi berapa sih kuatnya kejadiannya? Ini dibilang menyebabkan kanker termasuk yang grup satu. Kalau ini grup empat kemungkinannya enggak. Jadi semuanya enggak ada yang pasti. Tapi memang resikonya lebih tinggi atau resikonya tidak ada. Ini kita sering makan ya kayaknya ya. Makanan-makanan ini. Makanan enak kita. Pencegahan lain olahraga. Nah olahraga enggak cuma buat kanker buat semua penyakit selalu disuruhnya olahraga. Nah zaman pandemi gini gimana kita olahraganya? 30 menit di dalam rumah aja enggak apa-apa. Kalau untuk COVID sekarang ini dianjurkannya olahraga yang membutuhkan pernafasan. Yang pernafasan. Boleh enggak lari keluar? Kalau lokasinya sepi dibilang boleh. Tapi enggak boleh rame-rame karena virus COVID ini dibilang aerosol juga. Jadi masih bisa tertular. jadi kita semua jadi parno mau keluar rumah parno bingung melakukan sesuatu. Kita ini sudah enggak usah dibahas. Merokok minum alkohol sudah pastilah untuk mencegah banyak penyakit juga. Kemudian ini juga kalau ini ada hubungannya dengan kanker kulit. kita sinar matahari pada jam-jam tertentu yang sangat terik banget memang bersifat karsinogen juga. Jadi kita perlu melindungi kulit kita juga. Pencegahan yang kelima beberapa kanker ada hubungannya dengan virus. Ini sudah ada vaksinnya jadi kanker hati ada hubungannya dengan hepatitis C biasanya B dan C jadi kita melakukan vaksinasi untuk virusnya bukan langsung untuk kankernya termasuk kanker cervix karena ada hubungannya dengan virus yang namanya HPV jadi kesimpulannya apa untuk mengurangi dampak kanker pada perempuan kita harus melakukan pola hidup yang sehat sudah disebutkan lagi berkali-kali sehat itu kita seimbangkan gisi kita makanan pola hidup kita enyahkan kebiasaan kebiasaan buruk merokok makan makanan yang asin kita hindari kita hindari stres kita awasi bagian tubuh yang rawan sakit kita teratur hidup ini yang kita lakukan supaya kita sehat ya kemkes sendiri mengeluarkan kata cerdik cerdik itu ada singkatannya juga tadi sehat ya sekarang supaya sehat kita harus cerdik nah kek kesehatan secara rutin artinya apa kalau kita melihat ya sebetulnya perempuan itu lebih care ya biasanya lebih perhatian jadi dampaknya kita yang harus bawel ayo yuk cek kesehatan rutin ya buat diri kita sendiri maupun anggota keluarga kita yang lain ya suami ya pasangan jadi atau orang tua gitu ya atau saudara gitu ya kita ingatkan enyahkan asap rokok rajin melakukan aktivitas fisik diet yang seimbang istirahat cukup jangan lupa istirahat cukup kalau last ya jadi kita perlu cerdik nah ini saya titip nih titip promokan tolong karena Indomaret ini bekerja sama dengan yayasan kanker untuk melakukan program donasi nah ini soalnya kita mau dananya ini untuk membeli alat deteksi kanker payudara ya untuk program pada perempuan jadi kalau ibu-ibu pergi ke Indomaret kadang-kadang kasirnya nawarin kadang-kadang enggak kalau kasirnya enggak nawarin ibu aja yang bilang saya mau donasi dong untuk GKI donasinya enggak apa-apa kecil aja misalnya syukur-syukur besar ya tapi misalnya kembali seribu udah deh kembaliannya didonasiin nanti akan dikumpulkan seluruh Indonesia itu dan program ini Indomaret ini betul memberikan kepada kami kami sudah dua kali menerima ini adalah program ketiga jadi ini adalah program yang betul-betul dijalankan oleh Indomaret ini balik lagi nih kalau soal gini juga dampak pada perempuan belanja yang sering belanja soalnya perempuan tapi boleh di apa dikasih tahu juga dibisikin ke pasangannya eh ikut nyumbang dong kalau pas mampir beli apa kayak gitu di apa snack atau minuman gitu ya terus yaudah deh kembaliannya di ini ini programnya sampai November tapi kemungkinan akan diperpanjang sampai Desember ya jadi memang kesehatan gak segala-galanya tapi dampaknya akan besar banget pada perempuan kalau dia tidak sehat ya dan selalu kita kita ada harapan jadi mari kita berjuang melawan kanker sedikit saya tambahkan juga mengenai dampak ini kalau tadi saya udah nerangin dari awal ya jadi dari deteksi dini terus pengobatannya secara global karena kita gak bahas secara detail salah satu jenis kanker tertentu ya tapi karena saya dikasih judulnya dampak kanker jadi bisa kanker apa aja ya coba bayangkan kalau salah satu keluarga atau ibu rumah tangganya kepala apa bukan kepala rumah tangganya bukan kepala keluarga ya kepala keluarga kan suami jadi ibu sebagai pendamping dan juga biasanya yang segala macam tadi kita sempat bahas sedikit ya tugasnya ibu itu apa kewajipannya apa kalau dia yang terkena kanker bayangkan ya kalau dia harus dirawat nah dampak yang lain lagi kalau sampai ketemunya tidak dini tapi ketemunya sudah serium lanjut nah itu kita mengenal kata paliatif ya mungkin itu mesti perlu ketemu lagi kapan lah gitu ya kalau mau bahas tentang paliatif jadi dampaknya akan lungas banget lagi kalau untuk perempuan kalau misalnya sudah gak bisa apa-apa cuman berbaring aja ya bahkan makan pun perlu disuapi atau udah gak bisa bergerak gitu ya dampaknya pasti akan luas banget gak usah perempuan aja yang kena kalau semua satu satu orang yang terdianosa kanker pasti satu keluarga akan bingung ya saya menangkapnya luas kalau kata-kata kalau bahaya kanker pada perempuan mungkin bahayanya cuman ya kankernya itu pada perempuan tapi kalau saya pakai kata-kata dampak kanker pada perempuan konotasinya bisa yang kena kanker bisa perempuannya atau pasangannya ya coba ibu-ibu perhatikan lagi kalau judulnya dampak kanker pada perempuan dampak artinya yang kena kanker bisa perempuannya atau bisa anggota keluarganya lain yang kena kanker tapi yang perempuan kena dampaknya ya jadi yang kanker misalnya sang suami dampaknya pada perempuan apa nggak ada penghasilan apalagi kalau yang pasangannya misalnya si ibu ini beneran ibu rumah tangga nggak pekerja bayangkan dampaknya apa nggak ada pemasukan ya banyak juga yang begitu terus akhirnya si istri ini terpaksa ya harus ngerawat suami ya harus jadi penopang hidup kan mesti akhirnya jadi pencari nafkah juga belum lagi ngajarin anak-anaknya jadi memang dampak kanker pada perempuan itu luas banget baik kalau perempuannya yang kena maupun pasangannya yang kena atau di dalam keluarganya itu yang kena dampaknya luas artinya apa mari sama-sama kita usahakan supaya jangan ada anggota keluarga kita yang sampai terdianosa kanker dengan cara apa melakukan pola hidup sehat buat yang sudah pernah terdianosa sekarang jadi survivor apa yang bisa kita lakukan jangan sampai relapse berusaha caranya gimana dok saya juga nggak mau terulang lagi betul sama balik seperti yang belum terkena karena sudah selesai ini kan pengobatannya ibu tinggal minum minum aja minum obat hormonal jadi artinya kita menjalani pola hidup sehat juga rajin kontrol yang dipresa apa dok semua tetap semua jadi kalau pada untuk perempuan deteksi dini tetap untuk tujuannya untuk kanker payudara untuk kandungannya kandungan artinya cervix juga hindung telur kandungannya itu juga kia terus lever ginjal paru semua kita pereksa memang kita jarang sekali melakukan check up atau deteksi dini untuk otak itu biasanya jarang sekali ya karena memang kasusnya jarang sekali biasanya baru dilakukan kalau karena otak cuma segini jadi kalau ada kelainan di otak biasanya pasti ada keluhan biasanya jadi memang jarang sekali enggak ada coba ibu cari ada enggak paket deteksi dini untuk kanker otak enggak ada biasanya tapi lebih ke bawah kalau mata kan memang kita kadang enggak ada apa apapun setahun sekali ke dokter deh coba lihat mata kita apa sudah perlu pakai kacamata atau ada katara atau tekanannya bagaimana jadi itu yang kita lakukan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mungkin sekarang kita tanya-jawab mungkin boleh kalau mau di unmute terus videonya boleh supaya bisa lihat mukanya oke ini udah ada yang ada di chat atau mau di ya 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 dok terima kasih dok ya ya terima kasih dok untuk sharing hari ini kita mau baca pertanyaan dulu dari chat ya dok ya boleh dari ibu Rafan abiyu ditanya apakah jika pakai minyak saitun atau canola untuk menggoreng bisa menghasilkan zat kardionerik juga jika mungkin karsinogen ya 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 karsinogen mungkin maksudnya karsinogen oke apakah minyak saitun minyak canola bisa menghasilkan ya dia tanya kedua kali ya jadi gimana dok dan pap smear itu berapa lama sekali dok baiknya atau jika kita pakai apa nih air fire ini saya gak tahu air fire itu apa ya itu ya yang alat ya yang untuk itu ya mendinginkan ya bu Rafan mungkin boleh bisa jawab bu Rafan itu air fire kayak apa ya saya kurang paham itu alat apa tapi kalau ditanya minyak saitun atau canola setahu saya ada minyak-minyak tertentu yang memang gak boleh untuk menggoreng ya jadi memang minyak itu minyak yang harus dimakan jadi bukan untuk diproses bukan untuk diproses nah itu mesti dibaca mesti dibaca sama aja kalau mau minyak dari apapun kalau minyaknya dipakai berkali-kali juga terus suhunya tinggi jadi kentang goreng itu french fries ada soalnya ada ibu-ibu yang bilang gini dok tapi anak sayang soalnya kalau gak makan itu gak mau makan dia jadi setiap hari saya gorengin itu sekarang saya tanya bu ibu kalau ngoreng kentang goreng french fries itu bisa sebentar gak lama loh minyaknya banyak kan itunya juga temperaturnya mesti tinggi kan kalau dia gak bisa garing gitu kan artinya apa kalau kalau secara teori dibilang masak kan yang diproses dengan suhu tinggi dan waktu lama menghasilkan karsinogen memang belum ada penelitian persis oh minyak saitun yang merek ini gak keluar atau semua minyak saitun oke oh kalau pakainya minyak yang merek ini aman karena belum ada soalnya penelitian yang seperti itu artinya ya kita tetap harus hati-hati pokoknya kalau menggoreng dengan suhu tinggi waktu lama ada kemungkinan bisa menghasilkan sifatnya karsinogen artinya lagi lebih baik kita kurangi goreng-gorengan ya jadi seperti itu bu jawaban saya ya terus kalau ditanya pap smear berapa lama sekali yang umumnya ya jadi yang rutin itu sebetulnya setahun satu kali tapi ada kalanya misalnya pap smear misalnya ibu udah pap smear tahun ini supaya gak lupa biasanya kita ngancurin ibu pap smear aja pas ulang tahun menghadiahi diri sendiri dengan hasil check up kalau hasil check up nya bagus kan seneng hadiah ulang tahunku aku sehat gitu tahun ke ini pap smear nya bagus tahun kedua juga eh tahun ketiga kok ada radangnya ya terus disitu ancurannya diobati kemudian diulang tiga bulan lagi misalnya ya ibu ulang tiga bulan lagi gitu ya tapi kalau enggak enggak ada apa-apa biasanya setahun sekali cukup tapi rutin malah WHO bilang gini kalau ibu udah setiap tahun nih rutin tiga tahun berturut-turut hasilnya selalu enggak apa-apa ibu boleh ulangnya tiap tiga tahun ayo ada yang berani enggak seperti itu biasanya ibu-ibu terus lupa dikasih boleh tiga tahun terus datang tahun kelima disana terus waktu bilang enggak kok saya tahun lalu juga pap smear begitu dilihat bu ini udah lima tahun masa lima tahun gitu ya jadi biasanya kita enggak anjurkan yang tiga tahun sekali karena biasanya ibu-ibu kalau di Indonesia suka lupa dan enggak ada klinik yang belum ada sampai saat ini klinik yang ingetin ibu-ibu manggil ayo-ayo waktunya pap smear belum ada soalnya kita datanya masih rada kurang untuk mengingatkan kalau di luar negeri memang dipanggilin ayo pap smear bu gris belum waktunya belum mamu nih ayo nah kalau di luar negeri ada tuh yang manggilin kalau di kita memang belum ada jadi biasanya kita tetap bilangnya setahun sekali ya terus ini bu rafan saya baca aja ya sekalian ya pertanyaannya untuk menggoreng tapi minyak hanya oles oh ya boleh aja jadi untuk sebentar gitu boleh oke minyak saitun murni memang bisa jadi minyak keras kalau bagi yang sudah menikah memang benar ya dok tidak efek untuk vaksin HPV masih masih efektif vaksin HPV ini dibilangnya untuk usia 9 tahun sampai 55 tahun nah kalau yang sudah menikah sudah melakukan hubungan veksual harus pap smear dulu bu kalau hasil pap smearnya negatif gak ada apa-apa baru divaksin kenapa harus pap smear dulu jangan sampai tau-tau dia emang udah ada kankernya terus divaksin terus bilang loh saya udah vaksin kok tetep kena kanker padahal mungkin dari sebelumnya emang udah kena kanker ya saya biasanya pap smear 1 tahun sekali karena pandemi stop saya gak bisa jawab apakah aman ke rumah sakit tapi kami di yayasan kanker udah buka pelayanan pap smear tapi tentu tentu saja dengan protokol kesehatan artinya ya kebetulan di yayasan kanker tidak terlalu rame ya jadi kalaupun ini kita batasi yang boleh masuk ke dalam ruangan klinik hanya pasiennya pengantar kita suruh nunggu di tempat parkir atau nunggu di mobil aja jadi gak rame di dalam klinik ya terus perawatnya pakai APD udah pasti terus setiap ganti pasien kursinya kan kalau pap smear kursinya khusus ya itu kita bersihkan dulu kita desinfektan sebelum pasien berikutnya jadi memang antar pasien yang jadi pasien-pasien yang masuk pun kita apa ya istilahnya kita screening ya kita tanyakan dulu jadi ya memang kita kan ibu-ibu juga banyak ya denger baca kadang-kadang ada yang OTG ya kan ya memang itu kita gak bisa cegah ya tapi kita berusaha sedapat mungkin sih mencegah penularan yang ada ya tapi kita kami udah buka di YKI udah buka sejak awal-awal pandemi itu di bulan Maret Maret pertengahan Maret April kita buka ini Juni kalau gak salah Juni kita baru mulai buka pasnya lagi sampai sekarang sih puji Tuhan sampai sekarang kami sehat-sehat semua ya jadi kita memang juga membatasi tapi kita belum buka tiap hari bu kita buka Senin Rebu Jumat kita tetap membatasi ya jadi tetap aja lah bu protokol kesehatan tetap kita jalankan apa benar gula memicu kanker enggak juga enggak ya tapi hubungannya kalau orang terlalu banyak makan gula biasanya obes nah obesitas itu tadi udah dibilang salah satu resiko terjadinya kan gitu semoga puas ada yang mau langsung tanya silahkan silahkan ibu-ibu ada yang mau tanya apa mau sharing bu Grace mau sharing oh iya bu Grace betul bu Grace mau sharing sharing waktu dulu gimana sih bu ketahuannya awal apa yang ibu lakukan mungkin ibu juga bisa cerita dampak saat ibu terdianosa kanker dampaknya ke keluarga bagaimana jadi kita sama-sama kan bisa tahu silahkan di unmute dulu bu dibuka dibuka dulu suaranya ya lupa makasih ibu dokter makasih ibu Yusti bu dokter sebelum saya sharing saya mau kampanye dulu ya bu ibu-ibu ya seperti yang bu dokter juga tahu ini mumpung kita masih di bulan Oktober Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara ibu-ibu jadi saya mau kampanye ini agar ibu-ibu yang usianya khususnya 40 tahun ke atas harus sudah melakukan deteksi dini secara teratur minimal satu tahun sekali untuk pemeriksaan mamograf atau USG payudara dan mungkin yang lain juga ya serpiks dan sebagainya cuman karena ini bulan kesadaran kanker payudara ya saya mengkampanyekan untuk kita ber ini berapa secara rutin memeriksakan diri setahun sekali paling enggak untuk deteksi dini kanker payudara itu ibu-ibu ya sedikit berbagi pengalaman bulan Februari 2019 saya menjalani operasi mengangkatan tumor ganas di payudara saya didiagnosa bulan Januari akhir nah saya mendapatkan diagnosa tersebut karena melakukan pemeriksaan ini kesehatan satu tahun sekali jadi ketahuannya dari check up dari medical check up yang setahun sekali itu nah disitulah di di diagnosa kanker payudara padahal ibu-ibu sebelumnya saya memang setiap tahun melakukan deteksi dini ya tapi waktu itu memang sudah 17 bulan berselang sejak pemeriksaan terakhir nah 17 bulan berikutnya waktu dilakukan pemeriksaan dari mamograf ketahuan bahwa ada sel tumor ganas mungkin seperti yang yang tadi sudah dijelaskan ibu dokter rebecca butuh waktu ya bu ya untuk sel itu bertubuh mungkin yang 17 bulan sebelumnya itu belum terlihat ya bu ya padahal mungkin sel kankernya sudah ada saya saya beruntung karena terdeteksi sejak awal sehingga ada apa tidak perlu melakukan mastectomy tapi hanya pengangkatan tumornya saja dan dari hasil pemeriksaan dari hasil patologi operasi ditemukan bahwa panker tersebut masih dalam stadium awal yaitu stadium 1 sehingga tidak perlu menjalani kemoterapi tetapi saya tetap harus melakukan radiasi dan setelah itu terapi obat hormonal tapi juga yang ibu dokter katakan tadi semakin dini kita semakin apa semakin dini terdeteksi maka akan menjadi mudah buat kita ya sebagai orang yang didiagnosa kanker semakin awal itu ditemukan maka dari segi operasi terapi itu pun semakin apa lebih ringan daripada kalau sudah ketahuan dalam stadium dalam stadium lanjut itu saja bu dokter ya terima kasih sharingnya jadi artinya bu ibu-ibu yang lain kalau deteksi dini jadi jangan mikir gini ah gak mau ah meriksa ntar malah ketahuan itu kan itu ketahuan malah dibilang kanker udah telat lagi meriksa jangan mikir gitu tapi kita pikirnya dibalik bersyukur kata bu Grace ketahuannya stadium dini jadi gak perlu dimastektomi jadi gak perlu sampai diangkat semua bisa dan pengobatannya sampai lebih sederhana kan jadinya lebih singkat gak perlu chemo tapi operasi terus radiasi minum obat minum obat kalau tablet gitu kan sebetulnya gak terlalu berdampak ya tetep aja bisa ngerjain sesuatu kan ya betul ya bu Grace dan gak mesti mondar-mandir ke rumah sakit lagi jadi kita harus melihat dari sisi positifnya ya kalau jadi jangan mikir kalau kita pereksa malah nanti ketahuan yang nanti ketemu macam-macam orang gak ada keluhan kok gitu kan jadi sebetulnya kalau pada kanker payudara sebelum terjadi benjolan tapi ketahuannya stadium beneran stadium awal banget stadium 1 kalau perlu stadium 0 yang belum terjadinya masa benjolan itu pengobatannya lebih singkat jadi harapan hidupnya juga pasti akan lebih baik lagi jadi itu dampaknya juga ke keluarga akan gak terlalu berdampak lah boleh dibilang jadi lebih singkat itu keuntungan saya mau jawab untuk ini juga Bu Rafan nanya lagi sel kanker di tiap manusia ada enggak enggak ini pernyataan bahwa setiap manusia sudah mengandung sel kanker tidak benar ada gak manusia yang tidak mengandung sel kanker menurut kami ada kan Tuhan menciptakan kita sebetulnya baik adanya apakah ada orang yang tidak ada sel kankernya ada tapi memang belum ada penelitian yang bilang bahwa semua orang kena kanker saya tanya kalau pernyataan itu dibilang setiap orang mengandung sel kanker apakah benar sudah ada penelitian kalau kita ini semua diperiksa ada sel kankernya itu enggak ada kan gimana kita bisa tahu ada sel kankernya enggak tapi kalau dibilang setiap orang ada kecenderungan selnya berubah jadi sel kanker betul bukan mengandung sel kankernya tapi kecenderungan sel normalnya berubah jadi sel kanker betul apakah kecenderungannya besar atau kecil beda lagi itu dipengaruhi banyak hal kalau misalnya kanker pada anak tadi juga ditanyain sama Ibu Rafa memang berbeda karena kalau kanker pada anak kadang-kadang masih umur berapa bulan utah terdianosa kanker misalnya kanker darah itu biasanya dia sudah mengandung sel-sel kanker jadi secara genetik memang sudah ada gennya yang menyebabkan kankernya yang dia bawa dari orang tuanya jadi kalau ditanya apakah kanker penyakit keturunan bukan tapi gen penyebab kankernya bisa diturunkan gennya yang bisa diturunkan tapi bukan kankernya karena jenis kankernya bisa berbeda jadi agak berbeda terus ditanya lagi itu ya tadi saya bilang jadi perturunan atau pola makan ditanyakan oleh Ibu Rafa jadi kalau misalnya tadi saya bilang gen penyebab kankernya bisa diturunkan kalau misalnya terus kita pola makannya yang gak benar atau merokok jadi pola hidupnya yang gak benar gen-gen penyebab kankernya ini lebih aktif daripada gen-gen yang menekan kankernya jadi prosesnya di situ apakah normal pada masa menstruasi pada sakit ini maksudnya yang sakit apanya nih payudara tulang atau apa kalau payudara nyeri biasanya memang pengaruh hormonal makanya kalau periksa payudara biasanya kita anjurkan jangan menjelang mens karena payudaranya juga lagi kenceng gitu ya jadi dan biasanya kalau misalnya orang yang datang ke dokter dok kok payudara rasanya nyeri ya malah kita gak terlalu curiga ke arah kanker karena biasanya lebih pengaruh hormonal itu kalau rasa nyeri di payudara kalau di badan tubuh seluruhnya sih tergantung ya setiap orang beda-beda gak selalu juga semua merasa pegel-pegel gitu ya ya itu karena pengaruh hormon aja jadi Bu Eni ya yang nanya ya kalau mau menstruasi pundak sakit pegel-pegel ya itu karena pengaruh hormonal biasanya ya umur saya 46 waktu masih gadis menstruasi biasa-biasa tapi setelah punya ya gitu jadi karena pengaruh hormonal biasanya apakah kadar hormon setiap orang itu akan sama terus sepanjang masa enggak akan berbeda balik lagi hormon itu bedanya bisa memang tidak pernah ya mungkin belum ada penelitian yang membuktikan yang bikin penelitian seperti ini misalnya saya waktu umur sebelum mulai mens saya dipereksa hormon saya terus begitu saya remaja saya udah mens hormon saya dipereksa lagi kadarnya waktu saya menikah hormon saya dipereksa misalnya terus hamil anak pertama periksa hamil anak kedua periksa terus begitu ya sampai saya usia menopos periksa lagi terus nanti setelah itu mungkin kalau masih ada umur 70 80 dipereksa seperti itu jadi apakah hormon kadar hormon setiap orang berubah sepanjang hidupnya ya gak usah sepanjang jalannya itu aja kadang-kadang kayak bu Grace misalnya sebelum pemeriksaan kalau memungkinkan misalnya dipereksa hormonnya terus nanti setelah 5 tahun misalnya menjalani pengobatan dipereksa lagi bisa aja berbeda gitu ya jadi gak usah yang sepanjang umurnya itu dipereksa yang pendek aja dipereksa bisa berubah ya jadi hormon itu juga menyebabkan banyak gangguan bisa menyebabkan banyak gangguan jadi kalau ditanya ya bisa aja itu dulu gak ada rasa apa-apa sekarang memang hormonnya mungkin mulai menurun makanya makanya ibu-ibu kan tahu juga begitu mulai menopos udah dibilang hormon estrogennya mulai berkurang tulang-tulangnya mulain tambah kropos ya jadi puncak kepadatan tulang itu umur 25 tahun jadi kita semua udah lewat nih udah mulain kropos 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 ya makin ada usia makin kropos karena hormon estrogen itu sebetulnya membungkus tulang-tulang supaya tidak gampang kropos jadi bayangkan kalau usianya udah makin bertambah ya tulangnya memang makin kropos makanya kita udah dianjurin kan jemur minum vitamin D kalau perlu pereksa kadar vitamin D di darahnya ibu-ibu coba deh kalau memang pemeriksaan ini agak mahal ya agak mahal tapi kalau ada rezeki berlebih ibu-ibu pas pereksa darah saya gak tahu deh ibu-ibu suka melakukan gak setiap tahun kalau pereksa coba sekalian pereksa kolesterolnya gulanya pereksa kalau memang gak ada riwayat diabetes pereksa aja gula puasa sekali aja asal tahu kadar gulanya gimana asam uratnya gitu ya terus yang kalau udah usia 40 tahun ke atas coba pereksa kadar vitamin D nya di darah ya berapa itu kadarnya kalau misalnya ibu-ibu masih umur 43 waduh kok kadar vitamin D di darahnya udah tapi ibu-ibu gak bisa juga nanya sama dokter dok ini normal apa enggak mesti tahu dulu karena setiap lab punya range nilai normalnya kan agak berbeda biasanya kalau misalnya waduh udah mendekati range yang yang rendahnya nih nah artinya kita mesti waspada warning tuh kita mungkin kita udah mulain minum vitamin D gitu ya berjemur lebih sering tapi kalau misalnya wah vitamin D saya masih cukup banyak kok masih malah di atas batas normal ya gak perlu juga kali tambahan vitamin D gitu ya jadi boleh sekali-sekali detect itunya kadarnya apakah ayam yang disuntik hormon bisa memijuk kanker nah ini juga baru masih pro dan kontra ayam boiler kan gitu jadi ada yang yang mengerti tentang peternakan bukan peternak langsung sih yang terus bilang ke saya gini nih dan saya tanya-tanya kalau seorang ahli gisi bilang gini kalau ayam-ayam yang disuntik pun gitu ya kalau itu dimasak dengan suhu tinggi itu apa saat-saat yang untuk menyebabkan si ayam cepat cepat gede itu akan hancur katanya tapi di sisi perternakan bilang ke saya gini gak mungkin dok kalau kita suntikin ayam itu satu persatu kan mahal gitu ya jadi saya gak tahu juga sih saya bukan peternak saya juga gak pernah nongkrong beneran di peternak gimana cara mungkin kalau ibu-ibu tahu ya ada gimana sih kalau peternakan ayam boiler itu gimana ya boleh kasih masukan gitu ya cuman akan lebih baik mengurangi ayam boiler kalau mau ayam pun pilih yang ayam kampung salah satu alasan juga yang dikemukakan oleh seorang dokter gisi adalah kalau ayam apa ayam boiler itu kan ayamnya dikurung ya lemaknya akan lebih tinggi makanya dia lebih gemuk kan lemaknya lebih tinggi nah lemaknya ini kan tadi kita udah bahas juga kalau lemak-lemak yang terlalu banyak juga gak bagus itu di dalam tubuh gitu ya kalau ayam kampung karena ayamnya lari sana-sini ayamnya juga lebih langsing biasanya ya lebih langsing terus lemaknya lebih berkurang itu salah satu alasan juga yang dikemukakan oleh aligisi kenapa lebih baik milihnya yang ayam kampung ya tapi kalau ditanya persisnya bagaimana ya memang sampai sekarang belum ada ininya ya belum ada penelitian yang pasti kalau kita memakai bahan makanan bahan plastik bisa memicu kanker enggak iya kalau bahan plastik itu dilelehkan dia menghasilkan satsat yang sifatnya karsinogen tapi kalau bahan plastik ini tidak leleh ya maksudnya untuk menyimpan makanan dingin misalnya taruh di kulkas gitu ya tupperware saya rasa enggak apa-apa karena dia ya diem aja plastiknya tapi kalau makanan panas nah itu dianggap plastiknya bisa leleh itu yang bahaya kalau plastiknya leleh apakah benar radiasi ponsel dan juga kita melihat tapi dalam kegelapan bisa menyebabkan kanker mata enggak ada hubungannya sebetulnya tapi bisa merusak mata ya merusak penglihatan ya tapi untuk ke kanker mata enggak kanker mata yang tersering itu adalah namanya retinoblastoma jadi kankernya pada retinanya mata dan itu biasanya pada anak di bawah usia 5 tahun jadi dari bayi sampai 5 tahun sampai saat ini belum ada dewasa yang menderita retinoblastoma itu belum ada jadi kalau ditanya ini kalau kita baca HP gelap bukan kalau kalau memang belum ada penelitian lagi belum ada penelitian yang membuktikan dan memang rasanya belum ada kasus mudah-mudahan janganlah ya kalau kita gelap gitu kita lihat HP mata kita harus melakukan akomodasinya kuat banget jadi yang lebih rusak duluan penglihatannya fungsi penglihatannya sebelum jadi kanker jadi belum belum ada penelitian yang ini benar ilmiahnya belum bisa dibuktikan termasuk yang bilang HP bisa menyebabkan kanker otak itu belum belum terbukti 100% gitu ya jadi apa ya gak bisa disebut gimana belum bisa terbukti 100% gitu Bu oke Bu Dok ada lagi Bu Ibu disini yang mau tanya Bu Yeni silahkan mau nanya mau sharing boleh ayo Bu dibuka suaranya Bu Yeni nah ada halo semua salam salam ya terima kasih Dokter Rebecca untuk sharingnya ya saya cuma mau sharing begini dok papa saya almarhum itu dia mengalami kanker kolon jadi saya tuh bener-bener takut banget lah yang namanya kanker ini karena saya menyaksikan langsung bagaimana dia menderita selama 9 bulan nah terus kakak saya itu juga mengalami apa ada benjolan gitu loh dok di payudaranya cuman masih dari dokter sih baru tumor jinak katanya dan sudah di apa kayak apa sih kayak di 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 nah tadi kan penjelasan dari dokter Rebecca kalau dari DNA itu sekian persen ya dok ya untuk ke kita lah anak-anaknya kalau emang orang tua terliagnosa kanker nah saya terus terang saya sudah melakukan pap smear dan mamografi juga dan puji Tuhan hasilnya sih baik ya sudah dua kali nah cuman terakhir ini memang dari dokter itu mengatakan karena hasilnya itu baik jadi hanya dianjurkan dua tahun satu kali aja itu bagaimana ya dok apa tetap saya ikutin itu apa sebaiknya ibu usianya berapa saya sekarang 55 tahun 55 ini baru mamografi sekali mamonya sekali pap smirnya dua kali yang setahun sekali yang disuruh dua tahun sekali apa mamonya enggak ininya pap smirnya dok oh pap smirnya ya karena waktu saya di mamo itu juga kan hasilnya baik jadi dokternya juga enggak bilang apa-apa sih kalau yang pap smir aja karena saya sudah rutin dua kali nah setelah itu dia baca sinar oh pap ibu kalau gitu nanti dua tahun lagi aja baru kontrol lagi seperti itu ya kalau ini yang saya bilang jadi secara gen mungkin diturunkan gen penyebab kankernya jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang terdianosa kanker kanker apapun berarti anak-anak cucu harus lebih waspada kalau anaknya yang wanita tetap tetap kita mikirnya karena paling tinggi kasus kan payudara jadi tetap lakukan deteksi dininya kanker payudara kanker CRV terus preksa semuanya termasuk karena orang tuanya kanker kolon sebaiknya ada pemeriksaan deteksi untuk kanker kolonnya kenapa tadi saya bilang kan kanker itu makan waktu lama ya kan nah kalau kanker kolon ini lebih juga karena faktor selain faktor genetik faktor pola makan terat hubungannya dari mana dari biasanya susah buang air besar biasanya nah biasanya tuh kalau kita karena gini kalau dalam suatu keluarga makan kan bareng-bareng ya gak ada kan ya paling kasus-kasus tertentu misalnya ibunya makannya soto bapaknya makannya ayam goreng terus anaknya makannya lain-lain lagi jarang banget kan jadi masaknya apa makannya rame-rame jadi biasanya otomatis kalau ibunya misalnya gak suka sayur gak akan ada sayur di meja makan bener gak? iya kan? kecuali suaminya bener-bener pokoknya kalau gak ada sayur saya gak mau makan nah baru deh gitu ya jadi pengaruh juga tuh dari orang tua bagaimana menyediakan makanan jadi biasanya saya gak tahu nih makannya ayahnya dulu apakah termasuk orang yang tidak suka sayur atau sehingga buang air besarnya susah makanya jadi menjadi kanker kolon bisa juga atau memang karena ada faktor lain nah deteksi dininya untuk kanker kolon apa? itu harus diteropong ususnya ya jadi harus diteropong karena kanker usus besar ini bukan seperti kanker payudara yang kita bisa pereksa sendiri melalui sadari ya kan Bu Grace ya sebetulnya kita harus lakukan sadari apakah serabat benjolan atau enggak usus gak bisa mesti diteropong mesti ada alatnya sama kayak cervix sebetulnya gak bisa pereksa sendiri mau dirogoh-rogoh gimana juga gak nyampe ke cervixnya gak bisa lihat jadi mesti dipaksin ya jadi sekali-sekali kalau menurut saya Bu Yeni coba lakukan pemeriksaan juga namanya kolonoskopi atau kalau gak mau di kolonoskopi dulu pemeriksaannya melalui namanya darah samar darah samar itu bukan darahnya yang diperiksa tapi dari fesisnya fesisnya diambil bawa ke lab dalam waktu tiga jam harus labnya kayaknya mesti lab gede terus bilang saya mau periksa darah samar tapi itu periksaannya dari fesisnya kalau dia positif harus deh itu di kolonoskopi harus dilihat ya jadi kalau di kolonoskopi di tropong itu bisa dilihat Bu ada kondisi yang namanya polip polip itu ada kayak daging timbul gitu ya di dinding ususnya nah polip-polip ini diambilin kalau memang waktu di tropong kelihatan karena beberapa polip ini ternyata adalah prakanker gitu ya nah polip ini ada gejalanya gak dok gak ada bisa gak ada gejalanya bisa gak ketahuan gitu jadi tau-tau aduh susah buang air besar nih aduh kok apa fesisnya kecil-kecil ya kayak tai kambing aduh kok tiap kali BAB berdarah nih gitu nah hati-hati BAB berdarah itu yang dulu-dulu kita selalu mikirnya apa pasir ambien ambien nah hal itu salah satu gejala juga dari kanker ya tapi juga jangan berarti langsung udah-uduh darahnya pasti kanker gak juga masih bisa ada sebab-sebab lain gitu ya dok dok untuk apa gini sebenarnya papa saya tuh dulu rajin makan sayur waktu di rumah nah terus kan dia sempat apa karena anak-anak masih kuliah itu kan kita lima bersaudara jadi dia masih harus mencari nakwa itu dia bekerja di kapal yang di tengah laut gitu loh dok nah itu dia mengkonsumsi jadi dia cerita karena kan susah untuk masuk sayur-sayuran dia cerita dia tuh sering makan itu kayak makanan kaleng gitu loh dok apakah itu bisa jadi salah satu pencetus untuk kankernya itu bisa karena saya mendapatkan cerita yang kurang lebih sama dari seorang pramugari jadi pramugari ini kalau pergi apalagi ke luar negeri kan beberapa hari biasanya baru terbang lagi kemana 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 nah dia tuh selalu makannya sarden dia bilang saya gak boleh sebut merek sorry makanan kaleng ya dia selalu makan makanan kaleng jadi apa karena dia kadang-kadang juga gak mau nyobain kalau udah negara yang kira-kira makanannya dia gak suka udah dia buka makanan kaleng dia itu yang dia bilang juga jadi ditanya bisa gak pencetusnya bisa mungkin karena itu kan ada sasat pengawetnya sasat kasinonya terus saya mau jawabin juga Bu Yeni jadi kalau ditanya kalau saya kalau baru dua kali pap swear hasilnya negatif kalau WHO bilang mesti tiga kali soalnya paling gak tiga kali kalau tiga kali berturut selalu normal baru boleh dua tahun sekali pada diturut kalau ibu yakin bahwa ibu gak akan lupa selama dua tahun periksa lagi gitu kalau untuk mamunya kalau menurut saya justru di atas 50 tahun harus setiap tahun oh oke atau paling gak ibu apa periksa harus rutin periksa setiap bulan merabah payudaranya sendiri sadari sering sirap saya takut saya takut jadi harus di periksa benar-benar ya terima kasih dokter Rebecca ini ada lagi nih yang tanya oh ini nama anaknya apa benar jika kutil atau andeng-andeng adalah tumor jinak iya tadi saya bilang kan benjolan yang tidak normal kita sebutnya tumor apakah andeng-andeng itu tumor jinak kalau memang tidak ada apa-apa dari dulu ada segitu aja kemungkinannya memang tumor jinak tapi begitu dia berubah sifatnya misalnya kesenggol jadi berdara atau jadi tambah banyak jadi tambah hitam kayak beranak atau apa kita harus curiga kita harus lakukan pemeriksaan apakah dia tetap tumor jinak atau berubah sifatnya jadi apakah makanan yang dipanaskan ulang itu bisa memicu kanker belum ada buktinya sih ya cuman ya kalau bisa sekali makan habis akan lebih baik ya misalnya kita beli makanan frozen kemudian kita panaskan lagi atau kita masak pagi kita panaskan siang atau sore nah ini belum ada penelitian sih bu ya apakah makanan yang dipanaskan berkali-kali beresiko untuk terjadinya kanker belum ada penelitiannya tapi selalu balik lagi tuh makanan yang dimasak dengan suhu tinggi waktu lama akan menghasilkan sat yang sifatnya karsinogen mungkin kalau manasinnya dikukus aja gak apa-apa kali bu karena itu kan juga gak langsung ya dan menghangatkannya dengan uap panas sebetulnya kan kalau dikukus itu menghangatkannya tapi pokoknya sebisa mungkin makanan sekali makan kalau bisa habis atau kalau sayuran saya sih lebih milih kalau sayuran misalnya gak habis dimakan siang malamnya saya gak panasin gak saya angetin yaudah makan dingin aja kalau sayuran paling yang saya angetin nasinya aja misalnya karena nasinya anget juga hangat oke Bu Dok Bu Eli Vera Bu Eli Vera mau nanya Bu Eli dibuka kameranya dulu dinyalakan Mama Keiko juga Bu Catherine dibuka kameranya Bu Eli silahkan Bu Eli aduh mukanya gak kelihatan Bu backgroundnya terlalu menutupi tadi dipakai backgroundnya dihapuskan dulu itu gak kelihatan sudah 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 rambut baru dia iya silahkan Bu El kayaknya gak ada nanya deh Yus oh gak nanya nanya aja dulu ada gak Mama Keiko Mama Keiko dan Bu Catherine Bu Elis Tanto silahkan dibuka dinyalakan kameranya supaya mukanya yang cantik itu bisa kelihatan Mama Keiko Bu Catherine dan Bu Elis Bu Catherine mau tanya Bu Catherine silahkan Bu Elis ada yang dikerjain oh ada yang dikerjain oke sambil dengar ya Mama Keiko Bu Elis Tanto iya oke Bu Bu Dokter ada yang nanya juga nih Bu katanya kalau memanaskan makanan beli makanan terus taruh di stereofoam itu itu berbahaya gak dok iya panas selofoam kalau panas itu gak boleh kan karena menghasilkan sat-sat yang kemanogen baliknya sebetulnya disitu karena termasuk kalau manasin di microwave kan itu juga gak boleh harus apa kaca ya kalau di microwave kan juga udah ditulis harus kaca termasuk makanan dalam kantong plastik kalau shop-shop gitu kan biasanya suka panas panas oh iya benar-benar sebetulnya sekali-sekali sih gak apa-apa gitu ya memang sebetulnya kalau zaman dulu sih lebih sehat ya kalau kita beli makanan kita kudu bawa rantang sendiri gitu pokoknya kita ininya baik tapi ya kalau terpaksa yaudah sampai rumah langsung diganti sekali-sekali iya-iya oke kita boleh tanya ya kita berusaha makan sehat tapi juga jangan yang udah misalnya terlanjur dimakan jadi beban pikiran kita iya kita makan ini salah aduh ntar jadi kanser jangan juga begitu kita udah tahu nih sekarang ilmunya kita dapat gitu ya terus kita udah tahu terus apa kita harus berusaha yaudah kalau kita udah berusaha sehat sekali-sekali nyeleweng istilahnya yaudahlah gitu kita gak usah jadi beban pikiran kita yang terlalu juga karena gak bagus juga kan jadinya kita gak bahagia hidupnya jadinya terbebani oleh pikiran-pikiran negatif jangan juga gitu tapi kita berusaha udah tahu sekarang terus kita berusaha juga untuk keluarga mendapatkan yang terbaik yang sudah bisa kita kerjakan kalau akhirnya akhirnya pernah kanker juga masih bisa gak begitu bisa ya kan nah saya biasanya suka kita lakukan semuanya yang terbaik yang bisa kita lakukan kita udah tahu kita gak boleh ini-ini-ini kita kurangi gak boleh artinya gak boleh merokok itu kan udah tahu ini itu sih merokok udah bukan mengurangi gak boleh beneran tapi kalau makanan-makanan lain kita masih bilang semua boleh tapi ada yang harus beneran dikurangi ya kalau bisa jangan dimakan gitu kan tapi kalau ini banget kayak misalnya tadi ya french fries gitu kan kita udah tahu gak bagus sebetulnya tapi kalau sekali-sekali terus diajak makan sama Bu Yusti ke Kentaki masa kita gak makan gitu ya atau pesanya dimana ya gak apa-apa makan sedikit gitu tapi selebihnya kan kita berusaha hidup sehat sayur banyak buah banyak minum air putih banyak selanjutnya apa yang paling penting adalah berdoa kalau menurut saya kita berdoa kita serahkan Tuhan yang punya hidup kita kan kalaupun dia mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan pasti dia punya rencan betul betul ya Bu Gris betul ya jadi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita artinya Tuhan sudah pilih kita Tuhan menganggap kita kuat untuk menghadapi itu semua dan kita bisa itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu Gris tadi mau nanya Bu Gris ya Bu Dokter waktu apa dalam kasus saya Bu Dokter setelah hasil dari mamograf waktu itu keluar dan USG juga lalu dari hasil itu di diagnosa adanya sel kanker pada waktu dokter onkolognya melakukan pemeriksaan fisik itu juga dia katanya tidak tidak bisa menemukan benjolah jadi katanya apa itu benjolan itu masuk dalam kategori yang tidak apa tidak teraba katanya jadi berarti sebaiknya selain kita setiap bulan rutin melakukan sadari berarti tetap yang paling akurat itu dengan screening ya Dok ya tetap dengan mamografi untuk usia di atas 40 tahun mamografi jadi tujuannya menemukan yang belum jadi benjolan gitu tetap harus rutin satu tahun sekali ya Dok ya sebaiknya ya terima kasih Dok dari aku aku tuh sampai sekarang nih sekarang sih udah mendingan ya tapi yang dulu tuh Dok aku tuh kalau setiap kali mau datang bulan menstruasi itu aku sering dan itu aku dari SMA Dok kayak benjoran gitu ada Dok tapi kalau habis mens gitu ilang gitu Dok itu gimana itu Dok itu biasanya karena pengaruh hormon makanya kita selalu bilang kalau periksa payudara jangan menjelang mens karena kelenjar-kelenjarnya memang memadat karena pengaruh hormon jadi yang sebetulnya bukan benjolan jadi terabahnya seperti benjolan jadi makanya kalau misalnya tiba-tiba kerabak nih terus Bu Yusti tadi kan bilang kerabak terus inget-inget eh tapi ini udah mau mens kok aku nah periksa setelah mens eh hilang kok gak ada kok bulan depan coba periksa lagi oh bener kok adanya tiap kali mau mens aja setelah mens hilang yaudah gak apa-apa biasanya tapi tetap lebih baik periksa kalau usianya udah di atas 40 tahun ya jadi kalau ada perubahan-perubahan sebelum jadi benjolan yang kita bilang stadium prakanker itu bisa ketawanya dari mamografi gak akan terabah iya dok terima kasih dok ada lagi ibu yang mau tanya ini setelah terakhir mamo oh iya aku mamo terakhir itu yang waktu ngadain di gereja itu kan dulu kita tiap tahun ngadain ya dok oh iya oh iya yang sama pap smir ya pap smir mamo tiap tahun kita ngadain tuh rutin tuh dulu setiap tahun periksa nah sekarang udah gak ada lagi nih jadinya kita belum periksa-periksa tahun berapa Yustinong terakhir 2018 ya 2018 iya 2018 iya berarti 18 19 20 berarti udah 2 tahun ya harus periksa lagi dokter Rebecca saya mau tanya apa ya Bu Yenina tadi yang menyambung pertanyaannya Bu Yustin jadi sebaiknya periksa payudara itu kapan ya dok sebelum menstruasi atau sesudah sesudah selamen oh oke kalau yang misalnya ada orang kan yang apa menstruasi lama misalnya kadang-kadang ada yang nanya dok jadi kapan paling cepat paling cepat periksa payudara yang oke itu hari keempat jadi walaupun masih mens pun tapi udah hari keempat keluar sih masih oke dianggap payudaranya udah mulain lunak gitu tapi kalau bisa sih kalau udah bersih gitu tapi kalau misalnya kayak aduh saya gak mau ketinggalan saya nanti ketinggalan nih udah rame-rame misalnya yang lainnya pada pergi ikut perisak gitu tapi hari keempat aja boleh walaupun masih mens gitu ya boleh boleh aja kalau mau ke YKI kita sih sekarang juga udah terima mamografi segala ini petugasnya kita pakai APD juga gitu ya kan di depan kesana tapi ya itu janjian biayanya berapa itu dok 350 ribu mamografi 350 ribu lebih murah bu-ibu kalau di Dharmesu di mana iya bener bener jangan aku kan udah monopause berarti udah kapan aja ya tetap harus periksa iya tetap periksa tapi berarti kapan aja kan karena kita udah gak mens lagi kalau udah gak mens lagi kapan aja ibu lebih bebas ibu kapan aja iya bebas kapan aja yuk iya yuk kita periksa ke itu yuk ke YKI dekat banget kita lebak bulus ini kan sebetulnya dekat kalau mau gini tapi kalau terlalu banyak misalnya berlima-berlima gitu supaya gak numpuk di YKI masih jaman begini soalnya ya masih jaman pandemi kalau udah turun terus masih mendingan ya kali gak apa-apa gitu jangan pokoknya diari dulu kalau ketapa tahan jaga jarak 3M oke iya aku tanya lagi satu waktu itu kan kita pernah periksa di Dharma itu ya rombongan kami karena saya waktu itu periksa waktu kita terakhir Mamo itu terus kami ada 6 orang disuruh balik lagi untuk periksa ke Dharma nah itu dibilangnya kita ada kista gitu dok nah gitu dok jadi aku kan sambil di USG kan disuruh balik USG dok sambil di USG dokter terus diperiksa terus aku sambil ngobrol dok aku kenapa dok aku tanya terus kata dokter gak apa-apa ibu kata gak apa-apa ibu kayak ada kista gitu katanya dok gimana kista itu ada benjolan isinya cairan cairan jadi bisa aja nanti cairannya terserap sendiri jadi benjolannya hilang bisa kalau masih kecil-kecil tapi bisa tambah besar nah kalau kista ini memang kita melihat lebih jelasnya dengan USG jadi biasanya memang Mamo dan USG akan lebih melengkapi tapi untuk screening awalnya biasanya kita lakukan mamografi dulu ya ada lagi ibu yang mau tanya tapi USG udah gak ada lagi kan udah gak apa-apa lagi udah gak apa-apa cuman kan kita harus periksa kata dokter tiap tahun kan biar lebih tenang gitu kan biar lebih kita lebih lebih tenang aja gitu maksudnya tiap tahun itu lebih bagus ya kita periksa ya iya saya kayak almarhum istri Pak Pak Budi kan dia dok dia pernah ikut Mamo di gereja tuh tahun pertama dia ikut nah dia cuman kelewat satu tahun nah tahun berikutnya dia dia ngeperiksa tuh dok dia cuman ngantar mamanya ke rumah sakit ibu mertuanya untuk periksa nah sekalian lah kata dokter kayak tadi dokter bilang sekalian saya mau check up juga nah dia check up juga tuh ternyata hari itu dokter suruh harus cepat-cepat untuk operasi ternyata ada cancer di payudaranya dok dan dia gak ada gejala apa-apa dia cerita dok cuman karena mau ngantar mertuanya aja gitu dok bisa gitu ya dok gak ada rasa sakit gak ada rasa sakit gak ada apa gak ada rasa sakit karena takut juga ya iya gak ada rasa apa-apa rutin betulnya jadi jangan tunggu ada gejala kalau bisa iya iya dok harus sadari sendiri ya untuk kesehatan iya terus dok kalau suami kita yang merokok nih dok suami kita merokok dia curhat jadi dia merokok kalau merokok saya suruh di luar gitu kan gak boleh di dalam rumah tapi bajunya kan dia kalau masuk ke dalam rumah kalau dia mau tidur saya suruh ganti ganti dulu sikat gigi dulu baru masuk kamar karena kan bahaya kan ya dok bau rokok yang dia bawa ketika dia ngerokok itu kan bahaya dok iya asepnya juga masih kan kalau itu kan hawanya masih jadi istri-istri yang sebagai perokok pasif itu resiko untuk terjadinya kanker juga ada meningkat gitu loh ada penelitian ada penelitian ada penelitian di Jepang itu yang membuktikan bahwa istri-istri yang perokok pasif ini resiko kankernya 4 kali lipat dibandingin perempuan yang bukan perokok pasif gitu ya bukan perokok bukan perokok pasif resikonya resikonya kena di mana itu dok bisa paru juga bisa paru juga jadi ada pasien kanker paru perempuan dia gak merokok tapi suaminya merokok memang suaminya malah gak kena kanker dia yang kena pasiennya ya makanya ada yang seperti itu atau ada yang kena kanker payudara bisa juga jadi ada hubungannya juga rokok dengan kanker bahaya kita berdua dok saya mau tanya lagi dong dok saya mau tanya lagi maaf ya banyak pertanyaan iya bu iya ini bagus ini kan saya udah umur 55 tahun nih dok tapi saya masih menstruasi walaupun maksudnya gak gak normal lagi masih sedikit dan paling cuman tiga hari gitu lah nah ini apakah pengaruhnya karena saya masih minum diana itu ya dok oh iya hormona kenapa minum diana bu karena saya takut hamil gitu karena udah apakah mungkin masih bisa hamil apa bagaimana nih dok sebenarnya sih dari saya pribadi saya maunya stop gitu loh karena saya saya juga dengar pernah dengar baca berita saya baca dia di berita gitu kalau yang minum diana itu bisa menyebabkan kanker juga apa bagaimana ya dok apa minum hormonal jangka panjang juga bisa menyebabkan kalau mesti pakai alat kontrasepsi lain dulu bu sampai ibu menopos oh gitu jadi di stop aja ya dok kalau menurut kami biasanya biasanya kami mengajukan untuk yang usia di atas 50 tahun masih mens tadinya terus biasa kontrasepsi yang hormonal semua ya semua yang hormonal gak hanya pil tapi misalnya susik itu juga kan itu hormonal juga susuk itu kan juga hormonal nah itu kita anjurkan ganti dulu ganti spiral atau suaminya yang pakai kondom gitu misalnya sampai benar-benar udah menopong baru aman gitu kalau udah menopong jadi gak menopongnya setelah gak headnya setelah setahun ya jadi jangan 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 kan nanti begini-begini lagi begini iya gak mau gini-gini lagi aduh sudah jadi gitu bu jadi sampai yakin beneran sudah menopo setahun biasanya kita bilang itu beneran sudah menopo baru boleh lepas, nggak pakai kontrasepsi yaudah berarti diananya saya stop ya mulai sekarang dok soalnya takut hamil iya benar-benar namanya itu kan dari Tuhan kita nggak tahu ya makasih dok makasih dokter bu dok ini bu bu Rafon suruh baca pertanyaannya apakah kanker itu berhubungan dengan kekebalan tubuh misalnya si A kekebalan tubuh bagus makanan yang tidak 4 bintang pun tidak terserang tidak 4 bintang pun tidak terserang kanker kekebalan tubuh itu bisa berhubungan dengan kanker nggak dok berhubungannya seperti ini tadi kan saya terangin jadi di dalam sel darah di dalam pembuluh darah kita ada antibody kita yang menyerang jadi ada sel-sel kita yang menyerang sel kanker itu hubungannya seperti itu di dalam getah bening kita juga itu ada antibody yang menyerang sel-sel kanker yang bermunculan tapi kalau sel kankernya lebih banyak dari sel imun kita sel imun kita kalah jadi hubungannya seperti itu kalau kekebalan tubuh kita ada masalah termasuk orang-orang yang punya autoimun dia lebih rentan untuk terkena kanker apakah pasti jadi kanker nggak juga belum tentu tapi saya menemukan paling tidak yang saya kenal ada dua orang yang awalnya ada penyakit autoimun kemudiannya kena kanker yang satu kena kanker kelenjauan getah bening yang satu kena kanker kulit jadi memang orang-orang yang punya kelainan autoimun resiko untuk terjadinya kanker lebih besar tapi tidak tidak ada hubungannya dengan satu tentu oke dok makanan instan mengandung kanker ya ada hubungannya dengan kanker pasti ya indomie itu ya dok nggak boleh ya dok boleh tapi jangan sering ya dok boleh nyebut merek oh iya makanan mie instan mie instan maksudnya instan kalau recordingnya tersebar jangan instan maksudnya nggak apa-apa sekali-sekali boleh sekali-sekali hujan-hujan gini ya iya emang bener enak banget tuh dok ada yang versi sehat mie-nya oh iya ada mie kalau namanya lemonilo lemonilo katanya bukan MSG sih oke ada lagi yang mau tanya ibu ibu gadang terima kasih ya sudah mendengarkan ibu dokter terima kasih banyak kita mengucapkan untuk bu dokter hari ini sudah berbagi ilmu berbagi ilmu bagi kami semua ibu-ibu dan rekaman ini juga pasti bermanfaat buat ibu-ibu yang hari ini nggak bisa join mereka bisa ikut rekaman ya dok terima kasih untuk waktunya jangan bosan-bosan ya bu dok selalu kita ganggu loh ibu-ibu bu dokter kita ketemu di sana ya iya kita ketemu ya bu dok jangan dulu keluar belum belum selesai ya jadi tiap saat kalau apa-apa bu dokter selalu bu dok bu dok selalu bu dokter bu dokter rebecca yang selalu berbaik hati sehat selalu dokter rebecca iya bener doa kami dokter selalu sehat selalu sehat-sehat terus terus dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang ya bu dok dan jangan bosan-bosan kalau kita ganggu lagi bu dok bagi lagi dok ceritakan tentang kesehatan buat kita ibu iya supaya kita lebih tahu lebih sadari lebih lebih care lebih care iya lebih care lebih care tentang bahaya kanker ini kalau dengar kanker itu kalau dengar teman kita waduh kodang kanker kita langsung takut gitu ya aduh langsung parno gitu langsung pegang-pegang dari tubuh kita aduh gitu ya kan kayak gitulah jadi lebih sadari sedari dini ya dok lebih penting ya dok dan ibu jangan lupa kalau belanja ke Indomaret ada pesan sponsor ibu jangan lupa berdonasi untuk yayasan kanker Indonesia berapapun ibu belanja ya sedikit demi sedikit itu akan jadi bukit saya seler gambarnya ke Bu Yusti ya baik bu dok boleh boleh bu dok oke oke terima kasih terima kasih banyak bu dok Tuhan Yesus memberkati bu dok kerja dan juga dalam keluarga pelayanan Tuhan Yesus selalu memberkati bu dok gereja di GKI ya bu dok GKI GKI di taruh ya dok sama putih sebetulnya anggotanya sama dengan saya dulu dong oh gitu saya diberkati di situ diberkati di situ pendeta Setiawan saya sampai sekarang dari kecil karena orang tua saya di situ kan ayah saya dulu pernah majelis di situ saya juga pernah majelis oh iya saya mertua di situ oh mertua di situ masih iya sampai sekarang iya iya jangan kenal sama mertuanya siapa ibu ibu Sutina Surya oh Sutina Surya iya dia yang rajin masak itu kok di GKI oh yang biasa masak iya ibu-ibu di situ ibu-ibu ya iya nanti sekali-sekali ke sana biar ketemu dokter Rebecca oke terima kasih ibu semua untuk kehadirannya juga pada hari ini sudah join bersama sebelum kita tutup kita doa dulu ya ibu-ibu kita doa dulu ya kita berdoa ya Allah Bapak kami yang baik kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami sudah diberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana kami sebagai wanita untuk menjaga kesehatan kami kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan dalam kesibukan yang kami punya kami boleh tinggalkan itu untuk kami mendengarkan sharing bersama pada siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk dokter Rebecca yang sudah memberikan waktunya untuk kami ilmunya juga untuk kami pada siang hari ini Tuhan memberkati dokter Rebecca dalam kegiatannya dalam pekerjaannya dalam pelayanannya bersama dengan keluarga untuk berkati Bapak biarlah terus berkatinya tercurang untuk bu dokter dan keluarga mereka selalu diberkati Tuhan dan bu dokter Rebecca semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur juga untuk jaringan internet yang kami yang Tuhan berikan untuk kami semua alat-alat yang kami sudah gunakan sehingga sudah boleh membantu kami untuk melancarkan sharing kami pada siang hari ini terima kasih Bapak segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih banyak bu dokter ada tanggal 14 November GKI sama Rudy ngadain ceramah kesehatan nanti saya jari ke Bu Yusri boleh pada ikut aja boleh boleh dok ikut aja terima kasih dokter dokter terima kasih terima kasih Ibu semua terima kasih dan kembali terima kasih Terima kasih.